Yo Sobat Beddeler, berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke, untuk Sobat Beddeler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Oke, dan kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin kejeluk OD25 terbaik di Indonesia Di tahun 2023 versi Jaya Air Rival Oke, dan bagi kalian yang ingin request video lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Youtube ini Dan jangan lupa, nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar senapan angin dari Jaya Air Rival Oke, senapan angin kejeluk merupakan senapan angin yang sangat banyak diminati sahabat beddeler di seluruh Indonesia Itu dikarenakan senapan angin kejeluk ini mampu bersaing dengan senapan-senapan yang harganya selangit Dan senapan angin kejeluk ini mampu mencapai ribuan fps kecepatannya layaknya senapan PCP Senapan angin kejeluk juga dinilai efisien karena tidak tergantung pada pengisian tabung scuba atau pompa hill pump seperti senapan angin PCP Tapi senapan angin kejeluk ini dilengkapi dengan pompa manual yang bisa dikejeluk-kejelukan ke bawah Atau bisa disebut dengan senapan angin kocok Oke, yuk langsung saja, kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin kejeluk OD25 dengan varian popor yang sangat menarik Oke, yang pertama yaitu ada senapan angin kejeluk DWP Fusion 2560 Magnum Hitam Magazin Plus Manometer Nah, senapan angin ini sudah lengkap dengan magazin dan juga manometer Dan untuk magazinnya bisa menampung 14 mimis Jadi, untuk sahabat beddeler tidak perlu repot-repot untuk memasukkan mimis satu persatu Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu ada senapan angin kejeluk DWP Fusion 2560 Klasik Coklat Serat Nah, senapan angin ini memiliki corak popor yang sangat menarik dan berbeda dengan yang lain Untuk popornya berwarna coklat dengan sedikit balutan warna coklat tua yang berserat Nah, kemungkinan senapan angin ini tampak keren sekali ya sahabat beddeler Oke, kita lanjut untuk kategori yang ketiga yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 2560 AKM 16 Hitam Biru Plus Manometer Untuk senapan angin ini, pengisian anginnya menggunakan sistem gejeluk manual atau pompa PCP Dengan tekanan angin mencapai 2500 PSI Senapan angin ini dilengkapi dengan visir depan dan visir di bagian belakang yang bisa disetting sesuai kebutuhan dengan tingkat keakuratan 20 hingga 30 meter Kemudian kita lanjut untuk keempat yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 2540 Mini Hitam Plus Manometer Meskipun memiliki bodi senapan yang sangat mini akan tetapi power dan akurasi yang dihasilkan sangat luar biasa mantap Dan juga sekelas dengan tingkat senapan angin pada umumnya Oke, kita lanjut untuk kategori yang terakhir yaitu ada di posisi 5 kali ini ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 2560 Custom Ranting Kering Plus Manometer Nah, untuk senapan angin ini menjadi senapan angin yang terunik menurut saya sendiri Dikarenakan senapan angin ini memiliki varian popor yang berbeda dengan jenis lainnya Yaitu bercorak ranting pohon kering dengan balutan beberapa perpaduan warna yang menarik Oke, sahabat bidulor mungkin itulah ulasan beberapa rekomendasi senapan angin gejeluk OD25 terbaik Yang cocok digunakan untuk big game menurut Jaya Air Evil Oke, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin ini bisa langsung order di admin Jaya Air Evil Untuk informasi lebih detailnya akan saya taruh di kolom deskripsi ya sahabat bidulor Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Evil Mungkin itu saja dari saya, saya undur diri dan salam berdiler Sub indo by broth3rmax